Pemisah diduga akibat ugal-ugalan saat berkendara, supir truk penyangkut furniture menabrak sejumlah kendaraan di gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan itu, 4 orang termasuk supir truk harus dilarikan ke rumah sakit. Sebanyak 7 kendaraan di Pito Tol Halim Utama, Jakarta Timur ini rusak setelah mengalami tabrak keberuntun yang terjadi pada Rabu pagi. Petugas gabungan jasa marga dan polisi langsung melakukan evakuasi terhadap sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di gerbang Tol ini. Arus selalu lintas di sekitar gerbang Tol sempat mengalami kebacatan panjang. Sementara itu peristiwa kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang korban harus menjalani perawatan medis di rumah sakit Uki, Jakarta Timur. Yang tiga itu keadaannya sih jadwalnya hanya minor saja dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan, keadaannya sekarang cukup stabil. Dan apabila stabil sih rencananya sih kita bisa pulangkan. Cuman yang satu memang ada kita observasi di ruangan. Observasi karena keadaannya cukup serius ya. Sebelumnya, supi truk ugal-ugalan itu sempat terlibat cekcok dengan minibus hitam yang berada di depannya, lalu kemudian menabrak bagian belakang mobil. Usai menabrak, pengumudi truk itu terlihat tancap gas dengan kecepatan tinggi. Dari rekaman CCTV, truk yang membawa muatan furniture jenis sopa, truk yang melaju kencang dan langsung menabrak sejumlah mobil di saat sedang menungguan rian di gerbang tol. Di sekitar 300 meter dari TKP pertama, nanti akan kita olah juga, akan kita lihat dengan dua kendaraan. Sehingga mungkin ini masih kita akan menggali, sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol, gerbang halim tol ini ada antrian. Sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pick up sampai dengan terlempar ke gardu lima. Sementara dari hasil olah TKP kecelakaan, polisi sudah mengamankan supi truk yang saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan, INews, melaporkan.